bismillahirrohmanirrohim aplikasi kombinasi pungisida pada tanaman kentang usia 30 harian di rencana tanaman kentangnya mau kita aplikasi POC mikroba dan untuk aplikasi POC mikroba kita butuh waktu minima 2-3 hari ke depan ke belakang tanpa penyemprotan pungisida jadi kita hari ini aplikasikan pungisida yang tahan seminggu intervalnya pungisida yang kita berikan hari ini baroze biru jorpeg sama kojo pemberian pungisida triazol usia 30 harian dilakukan untuk menahan pertumbuhan pucuk, nanti dengan pemberian POC mikroba, pucuk samping bakal tumbuh rimbun kombinasi pemberian triazol di usia muda sama pemberian POC mikroba yang ada di HPT nya bisa menumbuhkan tanaman kentang yang GDP Nyechenet atau Sterk Ardapel jadi tanaman kentang yang kokoh kekar tidak terlalu tinggi demikian kombinasi perlakuan di kelompok tanimitra ikmah untuk mendapatkan tanaman kentang yang tidak terlalu tinggi kokoh kekar tanpa piang tai lanjaran selain perlakuan pungisida triazol di awal juga bisa diberikan perlakuan kalsium yang menambah kekar menambah kokoh tanaman kentang juga bisa diberikan poliar buron menambah liat jadi tanamannya liat kokoh kekar tidak terlalu tinggi dan tidak mudah rebah apabila gasa perlu bisa ditambahkan produk-produk silika cair untuk disemprotkan secara poliar untuk mendapatkan tanaman yang lebih kokoh kekar juga lebih tahan terlalu tinggi dengan penyakit bagi rekan-rekan yang bertanya kenapa tidak pakai tai lanjaran kami perlakunya seperti ini membuat tanaman kentang yang pendek 3 hari ke depan akan kita aplikasikan POC mikroba dikombinasikan dengan trichoderma dan asam puman POC mikroba yang kita sempatkan kandungannya adalah bakteri penambaten pelarut pet pengancur bar organik dan lain-lainnya padahal trichoderma dan gliokadium berfungsi untuk menahan serangan layu pusarium pada tanaman kentang asam umat akan kita tambahkan untuk menambahkan kesuburan aplikasi oplosan POC mikroba trichoderma gliokadium dan asam umat bisa mempercepat pertumbuhan tanaman karena adanya bakteri-bakteri beneficia yang menguntungkan bagi pertumbuhan tanaman juga adanya ZPT yang terkandung di dalam POC mikroba serta di asam umat semoga tanamannya terus-mulus hingga penis serta dapat menghasilkan bakalan benih yang bagus berkualitas insyaallah Bismillah